Ketua Umum Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, Mai Jenteni Purnawirawan, Musa Bangun mengatakan, peran seluruh kader PPIR adalah melerai adanya kebencian dan permusuhan akibat pilihan politik. Musa Bangun juga meminta para kader PPIR bersaing secara sehat, cerdas, dan gentle. Dalam sambutannya pada acara pengukuhan serikan di PPIR di Gedung Sekar Wijaya Kusuma, Cekarta Tibur pada Rabu 30 November, Ketua Umum Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, Mai Jenteni Purnawirawan, Musa Bangun, kembali mengingatkan pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Green, Rab Rabu Subianto, bahwa dalam perpolitik harus bersaing secara sehat, cerdas, dan gentle, serta tidak boleh menghina pihak lain. Musa Bangun juga meminta peran serta seluruh kader Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dan Serikan di PPIR agar tidak membangun narasi yang mengandung kebencian yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya permusuhan di masyarakat. Mai Jenteni Purnawirawan, Musa Bangun juga menyinggung rivalitas antara Rabu Subianto yang sempat bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 dengan presiden Joko Widodo. Namun kini, Rabu Subianto dan Joko Widodo bersatu untuk Indonesia. Musa Bangun menyebutkan bergabungnya Ketua Umum Partai Green, Rab Rabu Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan contoh nyata yang terjadi dan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Pak Rabu mengajarkan kita, kita berpolitik secara cerdas, secara sehat, secara jendor, tidak boleh menjadi orang lain. Jangan bangun kecian, jangan bangun perhubungan. Hari ini Pak Rabu mencontohkan bagaimana rivalitas dia dengan Pak Jokowi, hari ini dia jadi satu. Itu adalah contoh untuk seluruh rakyat Indonesia. politik itu membutuhkan membangun perbedaan terus-menerus. Ada saja yang berbeda, ada saja yang jadi satu. Seperti itu. Itulah demokrasi. Tapi kalau dibuat perbedaan makin lama, makin mengalami lama-lama, jadi dendam politik yang tidak sehat bagi anak-anak kita. Bagi generasi muda kita. Musa bangun optimistis dengan rekam jejak pengalaman, kepemimpinan, dan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabu Subianto sebagai mantan prajurit profesional yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa dan negara untuk bangkit serta berjuang demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Syamsu Amin, Artis Syarial, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.